Nah, tapi ini yang saya contohkan ini adalah yang relatif sederhana, yang lebih mudah, gampang. Jadi dengan menjawab iya tidak, iya tidak saja, ini bisa menceritakan orangnya. Dan kalau kita bicara mengenai sikap, itu nggak bisa diukur hanya dengan satu-dua pernyataan saja. Karena itu kompleks. Makanya di sini contohnya, saya menggunakan beberapa item pernyataan. Karena kan bisa saja beda tadi. Contohnya nanti mungkin nggak ada yang semuanya nilainya maksimal atau semua nilainya minimal. Mungkin berada pada rentang itu kan, tentang yang minimal maksimumnya. Karena memang orang punya sikap, orang punya apa kan, itu pasti nggak seluruhnya yang ekstrim kiri, ekstrim kanan. Pasti ada sebagian yang dia berada di mungkin sedikit ke kiri atau mungkin sedikit ke kanan. Cuma dari situ kan kita bisa mengukur, menilai seberapa besar sih mereka kalau kita scoring. Karena kan ini kan kita coba untuk mengkuantitatifkan apa yang kualitatif. Oke, mungkin sambil jalan ya, kita akan coba untuk membuka datanya. Datanya dalam Excel juga nggak apa-apa ya, nggak masalah ya. Tinggal kita cari data yang Excel ya. Oke, jadi kalau saya buka data Excel tadi di dalam SPSS, maka akan ada tampilan seperti ini. Kenapa ada tampilan seperti ini? Karena di dalam Excel, Excel itu kan biasanya ada beberapa worksheet. Ada worksheet 1, worksheet 2, worksheet 3, worksheet 4, dan seterusnya. Jadi yang mau dibuka di dalam SPSS itu, dia worksheet yang mana? Sebenarnya kan seperti itu. Kemudian nanti ada pilihannya. Untuk keterangan yang ada di dalam baris pertama, itu apakah dijadikan sebagai nama variable atau tidak? Kalau tadi kan saya demikian ya. Karena di baris yang pertama itu ada ID, kemudian sekolah, di biskulamin, dan seterusnya. Itu sebenarnya nama variable-nya. Jadi ini kita klik OK saja. datanya sudah ada di dalam SPSS. Jadi kita nggak perlu copy-paste, kita bisa membukanya juga seperti ini. Kemudian, ini datanya, ini keterangan variable-nya. kalau untuk keterangan variable-nya, ini juga bisa kita rubah secara manual di sini ya. Contohnya tadi, JK itu apa sih? JK itu sebenarnya kan dia jenis kelamin ya. Kita bisa menamatannya jenis kelamin. Kemudian, dia itu data kategorik. Isinya 1, 0, 1, 0. Itu laki-laki, 0, perempuan. Kita juga bisa membuat value label-nya dari sini. Kita klik di sini. Value 1. Ini tergantung dari datanya ya. Bukan kita harus memaksakan bahwa 1 itu untuk apa, 2 itu untuk apa, atau 0 itu untuk apa. Karena tadi di dalam data Excel, saya menggunakan kode 1 untuk laki-laki, dan kode 0 untuk laki-laki. Jadi 1 ini untuk label-nya laki-laki. 0, tadi untuk yang label-nya pulang. Jadi dia sudah terubah nih. Jadi nanti ketika nanti kita coba untuk melihat deskritifnya, atau nanti output dari hasilnya, yang label dan value label-nya ini akan terbaca. Ini akan membantu kita di dalam membaca output data yang kita punya. contohnya ya. Kemudian tadi ini didik, misalkan pendidikan ayah ya. Pendidikan ayah itu, tadi di data Excel itu saya mengkodekannya ke dalam 3 kategori. 0 itu untuk SMP kebawah. Satu itu untuk SMP kebawah. Dua itu untuk perbedaan tinggi. Jadi ada 3 kategori di sini nih. Kategorinya ini ya. Ini mungkin contohnya enggak semuanya. Mungkin tadi ini untuk kerja ayah, ini status bekerja. kategorinya dua. Satu bekerja, dan nol tidak bekerja. Jadi nanti yang perlu dikasih label, bisa di beli label ya. didik ibu ini kan ini maksudnya pendidikan ibu. Tadi pendidikan ibu itu dikategorikan ke dalam 3 kategori juga sama. 0 itu untuk SMP kebawah. SMP kebawah itu dia bisa tidak punya ijazah. Ijazahnya SD atau ijazahnya SMP. Kemudian ijazah SMA atau ijazah perguruan tinggi. Kemudian, tadi nih, kita akan coba untuk membuat variable baru yang berasal dari item-item pernyataan sikap yang ada 8 tadi. kan tadi yang sikap itu ada 8 item pernyataan ya. Kita beri scoring 1 untuk yang egaliter untuk masing-masing pernyataan, 0 untuk yang tidak egaliter. Itu ada 8 apa namanya pernyataan di dalam sikapnya tadi. Dari situ, kita mau coba menentukan ini si responden ini dia punya sikap egaliter atau tidak. Nah, bagaimana cara kita menghitungnya? Ini karena kita apa namanya? Karena kita mau membuat suatu variable baru dari beberapa item pernyataan, maka kita akan menggunakan compute variable di sini. Jadi, kita mau menjumlahkan skor dari masing-masing sikap yang 1 sampai dengan 8 tadi untuk setiap responden. Bisa kebayang nggak? Di mana masing-masing responden tadi dia akan memiliki range nilai sikap tentang sikap antara 0 sampai dengan 8. Betul kan ya? Bagaimana cara menghitungnya? Kita bisa menggunakan transform, kemudian compute variable, kita buat nama variable nya apa. Oke lah, karena ini adalah total dari sikap, saya akan menambahkan ini adalah sikap, ini maksudnya total dari nilai scoring sikap tadi. Bagaimana cara kita menghitungnya? Kita bisa menghitungnya dari sikap yang 1, karena di sebelah kiri ini adalah variable yang ada di dalam SPSS kita. Jadi, sikap 1, kita ambil sikap 2, kita klik ini ya, jadi dia memasukkan ke dalam sini nih, numeric expression-nya, kemudian kita tambah sikap 3, kemudian kita tambah sikap 4, kemudian kita tambah sikap 5, kita tambah sikap 6, tambah sikap 7, tambah sikap 8. Kenapa? Karena kita tadi mau coba menghitung total skor sikap peran jendel dari para responitannya. Bisa bayangkan? jadi nilainya, nilai total sikapnya itu pasti akan berada dalam pentang 0 sampai dengan 8. Kalau sudah, kita klik OK. Maka akan muncul variable baru di sini, sikap, total sikap, yang nilainya merupakan jumlah dari sini sebenarnya. Jumlah dari ini ya. Ini sebenarnya kalau di dalam Excel kita juga bisa menjeblahkan langsung ini ya. Ke delapan-delapannya yang jeblahkan kita summary kalau di dalam SPSS kita bisa menjeblahkannya seperti ini. 4, 6, 6, 5, 5, dan selesai ini adalah jublah dari ini tadi. Kalau kita lihat kan memang nggak ada nilainya, apa namanya, jarang lah yang nilainya ekstrim minimum dan ekstrim maksimum. Memang ada beberapa di sini yang nilainya 8. Tapi kan tidak banyak ya. Beberapa diantaranya pasti dia berada di rentangnya. Nah, kemudian dari skor ini kita akan coba untuk mengkategorikan mana yang sikapnya tidak egiliter, mana yang sikapnya tidak egiliter. tadi batasannya karena total skornya itu 8, maka kita ambil sikap tengahnya 4. 0 sampai 4 skornya tidak egiliter. Tradisional tadi ya. 5 sampai 8 egiliter. Nah, kita akan membentuk suatu variable baru lagi nih. kita akan menggunakan variable baru ini kan kita bentuk dari variable total sikap. Total sikap ini sehingga kita bisa menggunakan transform record into different variables. Jadi kita akan coba merekode variable total sikap menjadi suatu variable yang baru. Yaitu variable kategori yang mencerminkan egiliter atau tidak. Jadi kita klik yang record into different variable. Sekarang variable-nya tadi mana? Variable total sikap tadi ya. Pindahkan ke sini. Variable barunya apa? Ini sebenarnya penamaan variable bebas terserah kita ya. Kalau di sini saya coba beri nama dia menjadi sikap underscore gate ya. Maksudnya sikap terhadap gender. Biar nggak bingung ya. Labelnya. Label ini sebenarnya judulnya supaya kita nggak bingung. Sikap terhadap total sikap akan kita ubah menjadi variable baru yang namanya skor segit. Karena tadi kita merekod total sikap menjadi suatu variable baru. Kemudian kita akan coba mengklik on new value-nya. Seperti yang tadi kita bilang kan, bahwa antara 0 sampai 4 itu tidak egaliter. 5 sampai dengan 8 itu egaliter. Tadi seperti itu kan. di sini kita bisa mengetikkan value-nya secara pas berapa atau kita juga bisa menggunakan range. Range ini adalah lowest through nilai berapa. Jadi dari yang paling rendah sampai dengan nilai berapa. Nah, tadi ya berarti kan 0, 1, 2, 3, 4 itu kan nilai paling rendah sampai dengan batas nilai 4. Betul nggak? bayang nggak? Kan skornya tadi antara 0 sampai 8 kan? Jadi skor yang nilai paling kecil paling kecil itu kan 0. Sampai dengan batas 4 kita akan beri dia nilai baru. Yaitu 0. 0 itu artinya adalah dia tidak egaliter. Nanti kita punya suatu nilai baru kemudian range berikutnya adalah 5 sampai dengan skor 8 yang tertinggi kita akan beri dia skor 1 yang artinya 3 liter. Klik add di sini kemudian kita klik continue kita klik ok maka akan muncul variable baru sikap ada skor game. Ini 0. Kenapa? Karena total sikap dia ada 4. Tadi kan kita mendeskriptkan di awal bahwa yang 0 sampai 4 tidak egaliter. Kita kasih skor 0. Ini nilainya 1. Kenapa? Karena total sikap dia nilainya 6. Skor 6. Lebih dari 4. Ini juga 1. Kenapa? Karena total skornya 6. Lebih dari 4. Ini juga 1. Kenapa? Karena total skornya 5. Lebih dari 4. Kemudian kita bisa ke variable view. Di bawah sini sudah muncul variable yang tadi yang kita tambahkan. Karena tadi itu adalah variable kategori 1 dan 0. Kita juga bisa memberi value-nya. 1 itu untuk yang egaliter. 0 itu tadi untuk yang tradisional. Yang tidak egaliter tadi di awal didefinisikan sebagai yang tradisional. jadi kita sudah bisa mendefinisikan ini. yang yang sub indo by broth3rmax